Tapi pasti ada penyusun ya Pak Justru itu kita bingung Karena tidak ada apapun Tidak ada, kita tidak kenal sama dia seumur hidup Kita baru pertama kali kenal Kita minta beli dulu buka Kalau mau minta maaf selesai Berarti tidak ada kepentingan Berarti belum minta maaf sampai sekarang? Tidak ada, tidak ada ngomong apapun Kita tidak tahu sampai hari ini Tidak ada komunitas seperti kita Jadi yang penting jangan diulangkan lagi ke istri saya Ataupun keluarga saya Ataupun ke semua perempuan lain Itu selesai ya Kan berarti biasa ada apa yang buatnya salah Tapi yang jelas Lekamannya ada, saksinya ada Banyak saksinya, rekamannya ada lengkap Bahkan rekaman dari orang TV juga Yang minta maaf kita ya dari pihak trans Minta maaf kita Walaupun biak trans Gak salah apapun kan Yang salah kan orang yang ngomong kotor-kotor Tapi mereka mewakiliin Minta maaf Kenapa? Mereka mendengarkan Kalau mau dengar kalian juga Saya juga bisa didengar Ya Yang Perlukan maaf bagi yang trans Ya Kenapa saya punya rekamannya? Karena Kita Youtuber ya Jadi kemana-mana Tim Youtube kita ikut Itu aja Jadi Pas dia ngomong kebetulan Kerekam sama Tim Youtube kita Tapi Kita juga punya saksi Jadi semuanya lengkap Dari semua ini Kepentingannya Gak ada Kalau minta maaf selesai Itu aja ya Tidak maaf 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 Ya dia ngomong yang tidak baik Tidak maaf Tapi pasti ada pengisinya Justru itu kita bingung Karena tidak ada apapun Tidak ada Kita tidak kenal sama dia seumur hidup Kita baru pertama kali kenal Baru 5 menit kita kenal Saya sapa dia Saya bilang Hai Bil apa kabar Abis itu Ini dia Ini dia Ini istri saya Saya balik bareng Setelah sapa saya balik bareng Lihat panggung Saya dengar dia ngomong Yang kotor saya balik Saya konfirmasi Saya takut saya salah dengarkan Saya konfirmasi Ternyata Dia ngomongkan lagi Sampai total 3 kali Ngomongnya 7 Kurang lebih ke 7 Ya Tapi berharap sendiri Bili itu meminta maaf Secara langsung Enggak saya Saya gak ada repot-repot Kalau dia mau minta maaf Dimana aja selesai Karena bukan agak Saya gak penting juga Dia punya kerjaan Dia punya kehidupan Saya gak mau ganggu Orang punya kehidupan Kerjaan Kalau mau minta maaf Selesai udah Selesai itu aja ya Kalau gimana Saya cabut laporan Saya supportive Kalau orang minta maaf Berarti mengakui kesalahan Ya sudah Selesai Saya cabut laporan Ya gak usah ketemu saya Gak usah Gak penting ya Mbak Rudi Sampai saat ini Banyak yang berusaha-usaha Bersama Kenakasya Ya kalau orang kan tau ya Kita tidak ada yang Apa-apa ya Kita kan Tunjukkan kebenaran Bahkan saya sudah dengarkan juga Ke beberapa teman media Tadi Rekamannya ya Suaranya beliau Apa Rekaman beliau Yang lagi ngomong tidak baik Kepada istri saya Kan saya udah tunjukkan juga Ke beberapa teman media Bang Robi Banyak netizen yang menyebutkan Bahwa ini Hanya pansos Abang Itu terserah orang Mau ngomong apa aja ya Tapi Kita Kita pengen Hidup Simple Cuman Urusan kita maunya cuman Bikin konten-konten Youtube Yang komedi Kita Bukan kesini arah kita ya Kita gak ada kepentingan Kita sini-sini Kita cuma mau komedi Kita kenapa Kita bahagia orang bahagia Itu aja Kita gak mau juga Betul-betul kita gak mau aranya kesini Tapi kenapa ini bisa terjadi Karena saya Saya punya tanggung jawab Kepada istri saya Menjaga harga diri istri saya Marwah istri saya Itu tanggung jawab saya Saya juga Saya dicicipkan Anakan sama mertua saya Saya sebagai menantu Saya Gimana kok tiba-tiba Mertua saya tanya sama saya Gimana kau Jaga harga diri Apa namanya Anakku ya Kan kita Sebagai menantu Harus kita juga Bertanggung jawab kepada Mertua kita Ya Sebagai kepada Istri kita Ya jadi kita gak boleh sembarangan gitu ya Ngomong-ngomong yang gak baik ke orang ya Itu aja kali ya Terima kasih semuanya ya Udah datang ya Udah datang ya